Hidup itu bisa dianalogikan seperti kereta yang ditarik oleh 5 kuda panca indera Yaitu panca indera mata, hidung, mulut, telinga, dan kulit Jika kita tidak bisa mengendalikan hidup kita dengan baik Hidup kita akan mengikuti arah dimana salah satu atau beberapa panca indera kita Atau hasrat ego kita itu dominan menarik kita Misalnya yang dominan itu adalah hasrat mata kita akan selalu lapar mata Misalnya laki-laki akan gemar melihat wanita-wanita cantik Mungkin gambar-gambar porno, video porno Kemudian misalnya wanita akan lebih suka melihat baju-baju bagus, mobil bagus, perhiasan bagus Rumah bagus, sepatu bagus, dan lain-lain Ketika hasrat untuk mendapatkan itu tidak dapat, tidak didapatkan tentunya akan terjadi penderitaan Jika lo juga misalnya yang suka matanya melihat atau membaca browsing konten-konten yang negatif Termasuk konten misalnya tentang penyakit, hal-hal yang menakutkan Tentunya hidupnya akan menjadi horor Jika lo yang dominan adalah panca indera telinga Tentunya hasrat untuk mendengar berita-berita buruk Fitnah, rumor-rumor, berita burung Dan juga omongan-omongan tetangga yang mungkin memenjarakan kita Atau omongan konten yang menakutkan Tentu kita akan terkurung di dalam berita yang tidak benar tersebut Kita hidup di dalam kepasuan Kita hidup di dalam kegalauan Karena berita yang tidak benar itu bisa membuat hidup seseorang menjadi kacau Ketika yang dominan adalah hasrat mulut Puda panca indera mulut Kita akan lapar terus Perut kita akan merasa tidak pernah kenyang Kita akan makan apapun yang manis, yang lezat, yang gurih, yang menyegarkan Bahkan mungkin yang memahukan Dan tanpa disadari Kita menjadi manusia perut Perut kita makin menggendut Badan kita makin mengemuk Bila makin malas aktivitas Kita makin mager dan tahu-tahu Penyakit datang lebih awal Jika yang dominan adalah panca indera hidung Hasrat hidung kita Kita hanya akan mau membau yang wangi-wangi saja Dengan mencandu wangian Entah itu dalam bentuk ruangan, baju-baju yang wangi Kita ingin bergaul dengan orang-orang yang tidak berbau wangi Tentunya itu akan menjauhkan kita dengan saudara-saudara kita yang ekonominya menengah ke bawah Kita males naik angkor Akhirnya kita cenderung melihat ke atas terus Dan itu akan membuat kita mudah terpleset pada suatu ketika Jika sudah hasrat kulit yang dominan Kita merasa pengen punya kulit yang halus terus, putih, glowing Kita akan terperangkap dalam penjara pencitraan Jadi hidup kita hanya akan mengurusi penampilan dan melupakan kedalaman hati kita Jika kita tidak bisa mengendalikan kelima kuda hasrat tadi Tentunya hidup kita tidak terarah Kuda-kuda hasrat tadi akan membawa kita kemanapun mereka mauin Kita gagal menjadi sopir masinis saiz Atau masinis kereta kehidupan kita sendiri Dan kereta bisa masuk ke jurang, bisa lanjak ke hutan dan tersesat Itu bisa terjadi Ada baiknya kita kembali pada mode self-drive Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan lima panca indera tersebut Kita kenali satu persatu Apa lapar kita? Lapar panca indera kita itu apa saja? Apakah kita lapar mata? Apakah kita lapar telinga? Apakah kita lapar hidung, mulut maupun kulit? Ketika kita mengetahui itu Kita akan berusaha mengurangi keliaran Hasrat kuda-kuda tadi Jadi kita bisa mengembalikan lagi Arah jalur kehidupan kita yang salah Kembalikan jalan yang mungkin lebih baik Dan tidak menemui banyak kendala Masa depan memang tidak ada yang tahu Masa depan itu abu-abu Bahkan petanya pun kita tidak jelas Tetapi jika kita mempunyai keterampilan Mengendalikan kereta kuda kehidupan kita Jarak berapa jauh pun akan kita tempuh Seberapa sulit pun Medan yang akan kita tempuh Tapi kita akan bisa mengendalikan kereta kuda kita dengan baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!